Sekarang Pak K. Haji Tengku Zulkarnain Di medsus sudah rame juga Bahwa kejadian ini adalah skenario sistemik Jadi ada skenario Tidak mungkin jadinya By accident Ini by design Tiba-tiba orang gila kok Kayak musim jamur gitu Musim orang gila muncul Orang gila Dan orang gila ini pinter Sasarannya itu cuma Kiai Toko agama kok gak Kapolri Orang gila ngejar Kapolri Ngejar Kapolda Kok orang gila taunya cuma Kiai-Kiai Saja sama tokoh agama Ini gila benar atau digila-gila Jadi skenario ada Pasti jangan dusta lah Semua orang waras tau ini skenario Yang kedua sistemik Dikatakan sistemik Menyebar luas Menyebar luas Dari mulai Jawa Barat Kemudian sampai ke Aceh Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh Dia mau ditikam sedang sholat Diamankan oleh jemaah di belakangnya Kemudian tadi Kita dengar lagi Di Tuban Masjid Dihancuri kaca-kacanya Orang gila katanya Belum apa-apa Belum diperiksa ke rumah sakit Gila sudah tau gila Cepat sekali gitu Gila Kayaknya bukan polisi gitu Gak profesional Kayak bukan polisi Kalau polisi kan ada Disidik dulu Diperiksa dulu Kalau setengah gila Atau kayak gila Dibawa ke rumah sakit jiwa dulu Diperiksa otaknya Kok cepat kali gitu Tiba-tiba gila Nah ini kan Apa memang Polisi Indonesia Tercanggih sedunia Mengalahkan polisi Dari Amerika Dan lain-lain Ini kan membuat Patatannya besar Kemudian kita katakan ini Sistemik Karena yang kena Bukan orang Islam aja Belakangan ini Biksu diusir Ada pendeta Dibaco Gereja dikejar Dan sebagainya Jadi Seperti yang dibilang Profesor Dina Sabsuddin Ini sistemik Dan terskenario Skenario sistematik Sistemik Kemudian yang kedua Tujuannya apa Tujuan pertama adalah Menyebarkan rasa takut Sehingga ada rasa takut Di tengah-tengah Golongan kelompok beragama Takut bicara Takut berkhutbah nanti Nanti dibacok Saya baru pulang dari Padang Kawan-kawan jumpa di airport Bapak kok jalan sendiri Saya bilang saya naik haji aja Jalan darat sendiri Nanti Bapak dibacok orang gila Gak apa-apa Kalau orang gila yang bacok Cuman aneh gitu Makanya Ini Ditanamkan rasa takut Kepada siapa Ya kepada umat beragama Dan tokoh-tokoh agama Bukan menyebarkan rasa takut Kepada polisi Bukan menyebarkan rasa takut Kepada politisi Wong yang kena tokoh agama Semua kok Kenapa yang disebarkan rasa takut Kepada tokoh agama Mulai berpikir orang Jangan-jangan memang Tokoh agama ini Mau dibungkam Sehingga pada pemilu Pilkada 2018 2019 Semua orang-orang Organisasi Apa namanya Partai-partai Yang Mendukung agama Jadinya takut Untuk bicara Takut kampanye Nanti dibacok Sama orang gila Siapa yang mendapat Keuntungan Dari timbulnya rasa takut Terhadap orang beragama Orang-orang yang Anti agama Orang-orang sekuler Orang-orang komunis Mereka untung Kalau orang agama takut Sehingga pada Pilkada nanti Partai-partai Yang sekuler Orang-orang yang Anti agama Yang jijik dengan agama Mereka menangguk Keuntungan dengan ini Yang kedua Kata Den Samsudin Profesor Dr. Den Samsudin Menimbulkan pertentangan Antarumat beragama Kalau Menimbulkan pertentangan Antarumat beragama Hindu dengan Islam Islam dengan Kristen Kristen dengan Buddha dan lain-lain Tentu yang rugi kembali Lagi-lagi umat beragama Yang rugi Orang sekuler gak rugi Orang yang anti agama Gak rugi Yang rugi tetap Orang beragama saja Yang bukan kelompok Orang-orang beragama Tidak dirugikan sama sekali Dan ini saya pikir Memang betul-betul Ada skenario Buktinya Polri sudah membentuk Tim khusus Sarah Sehingga orang-orang Nanti yang Khutbah di masjid Di gereja Kalau menyinggung Sarah Langsung ditangkap Sekarang Sarah itu sendiri Kenapa Kalau orang Islam Mengatakan Hei kaum muslimin Dalam pemilihan Pilkada Pilihlah orang Islam Yang soleh Ini tidak Sarah menurut kami Orang Islam Ini ada Quran-nya Ada hadithnya Dan dilindungi Oleh undang-undang dasar 1945 Negara menjamin Tiap-tiap orang negara Untuk memeluk agama Garis miring kepercayaan Dan Menjalankan Ajaran agama Dan garis miring Kepercayaannya Masing-masing Jadi bagaimana ini Kalau dibilang begitu Dan ternyata Bawaslu sudah membentuk Juga satu Gerakan Membuat Teks Khutbah Di gereja-gereja Dan di masjid-masjid Harus sesuai Dengan kehendak Bawaslu Saya jadi heran Kita yang belajar agama Dari belum pandai Buang ingus Harus khutbah Sesuai dengan Yang dibuat Bawaslu Jangan-jangan Mereka nyebut Nama Tuhan pun salah Kok mau ngatur-ngatur Ulama Tidak etis Begini Urusan agama Biarlah Urusan agama Ada majlis ulama Indonesia Ada ormas-ormas Islam Kok Bawaslu Sekarang jadi Gatel-gatel Ikut Ngurus agama Apa Apa mereka Takut Kelompok beragama ini Muncul Memenangkan Vilkada-vilkada Bawaslu Kan harus netral Kok ngatur-ngatur ini Oh Nanti akan Timbul Caos Timbul Bunuh-membunuh Buktinya ini Sudah terjadi Di Bandung Di Ciamis Di Tuban Di Aceh Oleh karena itu Ikutilah pendapat kami Khutbah lah menurut Aturan yang kami buat Jadi ini seperti memang Diatur untuk mengarah ke sana Yang ketiga Kata Din Samsudin Menciptakan Distabilitas nasional Yang ujung-ujungnya Nanti Ini negara jadi Reboot Jadi rusuh Bahkan Kalau mungkin jadi Chaos Saya tidak berharap Ini terjadi Tapi kalau ini terjadi Yang untung kan Penguasa yang sedang jalan Dulu Bung Karno Tahun 1959 Meneluarkan Dekret Presiden 5 Juli Kemudian Membubarkan Konstituator Kemudian beliau Berkuasa sendirian Gak punya DPR Dia sendiri aja Gak ada wakil Dibubarkan Masumi Dan sebagainya Apakah ini Mengarah ke sana Kita tidak berharap Dan tidak menuduh Bisa saja terjadi Nah Kemudian saya ingin Beri data-data Pak Karni Menilik ke belakang Di Sumatera Utara Di Tapanuli Utara Di Porsia Tepatnya Ada Masjid Sabili Dua kali dibakar Sekali dibakar Tidak berhasil Cuma rusak Sebagian Diperbaiki Beberapa hari Beberapa bulan Kemudian dibakar lagi Kemudian kali ketiga Dibakar Ludes Habis Butuh rata dengan tanah Korum umat Islam Sumatera Utara Mengumpulkan uang Saya terlibat dalam hal ini Tahu benar Dibangunlah masjid itu Dengan sempurna lagi Dan polisi mengatakan Akan kita usut Sudah berlaru Berlaru berapa tahun Tiga, empat, lima tahun Tidak ada yang diusut Tidak ada sama sekali Gerakan polisi Apa karena yang dibakar Masjid Tidak ada Jenderal Kapolri datang Atau Jenderal Panglima datang Beda dengan gereja yang dibakar Ketika di Subur Lusalam Di Aceh Selatan Terjadi pembakaran gereja Karena gereja itu berdiri Tanpa izin Tidak ada SKB Dua menteri yang dilaksanakan Masyarakat kontra Karena tidak ada orang situ Yang nasrani Datang dari tempat-tempat lain Ketika terbakar Dua Jenderal langsung turun Kapolri dengan Jenderal Panglima TNI turun Dua Jenderal Menyelesaikan masalah itu Tapi tidak selesai Tidak disebut Kenapa gereja itu dibakar Siapa pelaku pembakarannya Apa alasan Sehingga terjadi konflik Ternyata tidak dituntaskan Hanya saja Gereja itu dibangun kembali Dan kita timbul tanda tanya Nah kemudian Kita lihat Di masjid di Asahan Dua masjid di Asahan Anur dengan Attaqwa Dalam satu malam Dibakar Jaraknya 3-5 km Dibakar dalam satu malam yang sama Kemudian tiba-tiba Besok pagi Polisi mengatakan Pelaku pembakaran Adalah orang gila Jadi ini gila ini Bukan baru sekarang Sudah 3-4 tahun yang lalu Sudah ada orang gila Bakar masjid Dan tidak pernah diungkapkan Sampai sekarang Siapa orang gila Yang membakar masjid Anur Dengan Attaqwa Di kisaran Asahan itu Kemudian ada masjid lagi Dekat pangkalan berandan Dibakar Tiba-tiba keluar pengumuman Orang gila Siapa orang gilanya Bagaimana Orang gila bisa meleh Masjid Kok orang gila Enggak meleh rumah polisi Dibakar gitu Kenapa harus masjid Yang dibakar oleh orang gila Ini catatan-catatan Kehebohan ini Tidak ada terjadi Ketika masjid dibakar Kapolri datang Panglima TNI datang Enggak ada Kolikara dibakar Enggak ada panglima Masjid kolikara dibakar Panglima turun ke sana TNI Kapolri nya turun sana Enggak Malah pembakarnya Diundang makan ke istana Harusnya ini yang bakar Sleman ini Diundang makan ini Ke presiden Ke istana Diundang makan Apa betul gila Apa pura-pura gila Bagaimana Nah terakhir Saya lihat Kesimpulannya Tadi Romo B ini Mengatakan Seolah-olah Ada kelompok agama Yang bergerak Memakai agama Untuk merebut kekuasaan Saya keberatan sekali Dengan ungkapan itu Siapa Orang beragama Yang mau merebut kekuasaan Kami gak punya senjata Orang beragama Di Indonesia Gak punya senjata Gak punya tentara Bagaimana Mau merebut kekuasaan Tidak mungkin itu terjadi Perebutan kekuasaan Oleh orang-orang beragama Apalagi orang-orang beragama Islam Tolong Peliraku seperti ini Kata-kata ini Jangan muncul Kapolri Tito Pernah waktu jadi BNPT Mengeluarkan pernyataan Yang mengejutkan Dia katakan Ada 9 ormas Yang mengajarkan Radikalisme Dan ada 60 masjid Di Jakarta Yang mengajarkan Radikalisme Ketika kami bertemu Bertatap muka Di MUI Kami dan kawan-kawan Bertanya Bapak mengatakan Ini di media Bahwa ada 9 Ormas Mengajarkan Radikalisme Ormasnya mana Sebut Supaya mana Masyarakat Tidak tertanya-tanya Dan ada 60 masjid Mengajarkan Radikalisme Di Jakarta Mana masjidnya Jangan nuduh-nuduh Dan sampai sekarang Tidak ada Terus diam aja Begitu Nah kemarin Ujung-ujungnya Kita lihat arahnya Pak Kapolri Pernah pidato Setahun yang lalu Bahwa yang Memerdekakan Indonesia Ini hanya NU Dengan MUI Jangan terlalu Melebar Pak Ini arahnya Begitu Pak Iya tapi Arahnya begitu Seolah-olah Yang bukan Muhammadiyah Yang bukan NU Mencuigakan Merondekkan Nah itu dia sudah Minta maaf Sudah selesai Pertemuan lagi Dengan Majelis Sulabak Iya Saya belum mendengar Dia minta maaf Di hadapan kita Di hadapan masyarakat Belum ada televisi Belum ada Mediosus yang mengatakan Kapolri Minta maaf Ngomongnya itu Sudah beredar Seluruh Indonesia Kalau dia ngomong Minta maaf Kita faham Iya tapi topik kita malam ini Soal Berapa Ustadz yang diserang Gereja diserang Bukan Lebih lebar dari Baik Kita berharap Ini tidak diskenariokan Oleh Orang-orang Yang memilih kekuasaan Sehingga nanti Akhirnya Indonesia ini Bisa chaos Kita berharap Kalau pelakunya itu Di luar lingkar kekuasaan Segera tangkap Kalau pelakunya itu Di dalam lingkar kekuasaan Segera ungkap Sehingga masyarakat Tidak menduga-duga Apa ini Apa ini Begitu Saya pikir ini aja Dan saya mendukung Yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD Minggu yang lalu Ada tujuh skenario itu Ya didalami Polisi kan boleh minta ahli Ini kan ahli Nah dipanggil Diminta Sehingga masyarakat Jelas Dan kita tidak merabah-rabah Terima kasih Terima kasih